Bupati Dogiai Yakobus Dumupa mengimbau masyarakat untuk kembali menjalankan aktivitas perekonomian serta menjaga keamanan dan ketertiban pasca kerusuhan yang terjadi Sabtu 12 November lalu. Dumupa juga menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya seorang bocah berusia 5 tahun bernama Noldigo akibat kecelakaan lalu lintas dan juga meninggalnya seorang warga bernama Iqbal yang menjadi korban kerusuhan tersebut. Yakobus Dumupa melakukan pertemuan bersama Kabit Humas Polda, Papua, Kombes Polisi Ahmad Mustafa Kamal dan Kapolres Dogiai Kompol Samuel D. Tati Ratu di Polres Dogiai Rabu 16 November. Dia menegaskan kedua kasus kecelakaan dan kerusuhan ini harus diselesaikan melalui proses hukum terhadap pelaku kriminal yang bertindak anarkistis. Semua pihak diminta tidak melakukan tindakan provokasi dalam bentuk apapun. Kondisi keamanan di Dogiai ini bisa digetalikan. Aktivitas-aktivitas warga, aktivitas perekonomian, aktivitas perkantoran itu bisa mulai dilakukan. Dan kami berharap supaya jangan ada terasa takut. Karena kalau ada kelompok-kelompok yang masih mau melakukan tindakan-tindakan kejahatan semacam ini, dibekalkan oleh aparat ini dan dibantu oleh kita semua ini, kita mampu mengendalikan situasi itu. Aktivitas masyarakat bisa dilanjutkan. Bupati Dogiai berharap peristiwa ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Ia meminta pihak kepolisian menjelang Natal dan Tahun Baru agar mengambil langkah-langkah yang ketat, sehingga situasi kamtip mas dapat dikendalikan dengan baik, agar aksi kekerasan tidak lagi memperoleh momen. Dari Dogiai, Papua Tengah, Laksamah Indra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih.